Fakta pencairan PKH tahap keempat atau PKH priode September-Oktober melalui KKS Nah jadi telah ada beberapa KPM yang terisi kembali do KKS-nya dan jumlahnya berbeda-beda Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya PKH tahap keempat ini telah cair di beberapa daerah Dan telah didapatkan atau dicairkan oleh masing-masing KPM tersebut Nah jadi teman-teman semua supaya kalian tidak bolak-balik untuk melakukan pengecekan di ATM masing-masing Kita bakal mengulas hal ini Kira-kira untuk sekarang status dari pencairan PKH tahap keempat ini seperti apa Dan benarkah untuk KPM di bawah usia 40 tahun akan tidak mendapatkan lagi bantuan PKH ini Nah maka dari itu teman-teman kita bakal ngebahas hal ini Untuk itu silahkan bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Dan itu merupakan sebuah kebaikan bagi teman-teman semua Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rezekinya ya Amin Nah kali ini admin bakal menginformasikan kembali Terkait dengan updatean pencairan program keluarga harapan pada tahap keempat Karena berhubung banyak KPM yang ngeshare terkait dengan pencairan dari bantuan PKH ini Pada tahap keempat atau periode bulan September Oktober 2023 Dimana para KPM pastinya telah menunggu-nunggu nih Untuk pencairan dari PKH tahap keempat Nah untuk PKH tahap ketiga ya guys sampai sekarang Masih terus berlangsung bagi penerima-penerima PKH yang sebelumnya masih zong Dimana untuk PKH tahap ketiga ini merupakan periode dari bulan Juli dan juga Agustus Nah seperti yang kita ketahui ya Untuk pencairan dari PKH ini sudah disesuaikan dengan BPNT Yaitu hanya 2 bulan sekali untuk sekali pencairan Jadi teman-teman setelah pencairan dari PKH tahap ketiga Teman-teman masih memiliki 2 tahap lagi Yaitu PKH tahap keempat dan juga PKH tahap kelima Yang jatuh pada bulan November-Desember 2023 Berbeda dengan yang pada PT POS Ini tetap 3 bulan sekaligus Baik yang BPNT maupun yang PKH-nya Dan sampai sekarang untuk yang PT POS Indonesia masih terus juga Berlangsung ke masing-masing KPM Ya teman-teman Untuk PKH nominalnya berbeda-beda Untuk BPNT sebesar Rp600.000 Sama halnya KKS Untuk PKH nominalnya berbeda-beda Sesuai dengan yang ada pada tabel ini Dan untuk BPNT ini nominalnya Rp400.000 Nah kita langsung masuk saja teman-teman ke informasinya Nah teman-teman bisa lihat disini ya guys Udah ada yang nge-share bahwasannya PKH tahap keempat udah cair ya ibu-ibu Di semua daerah ini calon penerimanya Nah jadi teman-teman ada memang beberapa komponen Yang mewajibkan teman-teman harus memilikinya Supaya teman-teman bisa mendapatkan bantuan PKH Contoh seperti ibu hamil Anak usia dini Anak SD, anak SMP, anak SMA, lansia Dan masih banyak lagi teman-teman Nah kita lihat juga informasi yang di-share oleh teman kita Bahwasannya benarkah PKH tahap keempat Bank BRI sudah meleleh cair Nah kalau kita lihat struknya Ini jatuh pada tanggal 1 Oktober Sudah cair sebesar Rp975.000 Dan ini di-share ya guys Dengan caption bahwasannya PKH tahap keempat udah cair oleh KPM tersebut Nah selanjutnya juga informasi bahwasannya Alhamdulillah Sukabumi sudah cair PKH tahap keempat Nah jadi teman-teman ada memang beberapa KPM Yang sudah menginformasikan bahwasannya bantuan PKH tahap keempat ini udah cair Namun teman-teman semua perhatikan kembali ya guys Untuk status dari 6NG ini sendiri pada PKH tahap keempat belum SP2D Jadi kalau belum SP2D Otomatis belum ada satupun KPM yang mencairkan atau yang sudah cair ya teman-teman Karena statusnya masih verifikasi data KPM Jadi untuk tujuannya siapa-siapa saja nantinya yang tidak berhak lagi menerima KPM Bakal dihapus atau dicoret namanya pada pencairan PKH tahap keempat ini Yang mana nanti data-datanya akan didapatkan dari pemerintah daerah masing-masing KPM tersebut Seperti itu ya teman-teman Nah untuk status dari PKH tahap keempat ini sendiri Dan diperkirakan bakal dicairkan ya guys minggu kedua atau minggu ketiga pada bulan Oktober ini Khusus yang mencairkan melalui KKS Karena untuk pencairan dari bantuan PKH tahap keempat ini melalui KKS Bulan Oktober merupakan periode terakhir ya teman-teman Sehingga pastinya akan disalurkan pada bulan Oktober ini teman-teman Berhubung bulan Oktober udah masuk jadi teman-teman semua tinggal menunggu aja Dan gak perlu cek bolak-balik ATM-nya bagi yang udah cair PKH tahap keempat Karena PKH tahap keempat belum cair hingga sekarang Nah bagi teman-teman yang terisi saldonya Pastikan kembali ini merupakan pencairan dari PKH yang sedang berlangsung Atau PKH tahap ketiga Nah banyak nih KPM yang masih zonk sebelumnya ketika dicek pada bulan Oktober ini terisi saldonya Nah itu merupakan PKH tahap ketiga ya teman-teman Sama halnya seperti BPNT Kalau udah ada yang cair 400 ribu pada bulan Oktober ini Maka itu BPNT tahap keempat bukan BPNT tahap kelima Karena BPNT tahap kelima diprediksi Minggu terakhir pada bulan Oktober teman-teman Kalau dilihat status dari BPNT ini sendiri pada aplikasi 6NG ya teman-teman Tetapi kembali lagi kita doakan Biasanya kalau ada informasi seperti ini Ini bakal menjadi titik terang untuk pencairan dari PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Jadi teman-teman semua yang KPM di bawah umur 40 tahun Ya guys informasi apakah benar bakal dicoret dari kepesertaan Jawabannya tidak ya teman-teman Jadi tidak semua KPM yang berada pada umur di bawah 40 tahun yang dicabut kepesertaannya Atau yang digraduasi untuk PKH ini Karena memang ada beberapa KPM yang diberikan selebaran ya guys formulir Dimana formulir itu merupakan pencairan dari bantuan PENA Nah dimana nanti kalau teman-teman mendapatkan formulir tersebut Dan teman-teman mengisi bantuan PENA Maka otomatis teman-teman semua akan dicabut atau bakal graduasi dari bantuan PKH Karena memang untuk mendapatkan bantuan PENA ini Salah satunya KPM di bawah 40 tahun Dan KPM tersebut siap untuk digraduasi Sebagai penerima PKH tahap keempat dan selanjutnya Seperti itu Jadi teman-teman semua Kalau teman-teman mendapatkan program PENA Otomatis teman-teman tidak lagi mendapatkan PKH Dan untuk modal yang diberikan pada bantuan PENA Bisa teman-teman gunakan untuk membuka usaha Dimana nanti keuntungannya lebih relatif Dibandingkan nanti teman-teman menunggu pencairan PKH Di tahap-tahap selanjutnya Nah jadi semoga ini bermanfaat ya guys Jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan juga komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh